Intro Halo semuanya, jadi aku baru balik dari Vietnam, tepatnya dari Hanoi Dan aku sekarang akan share oleh-oleh apa aja yang aku beli ketika aku balik dari Hanoi Siapa tau ini bisa menjadi ide oleh-oleh kalian ketika nanti kalian pergi ke Hanoi Oke sekarang aku akan tunjukkan satu persatu oleh-oleh apa saja yang aku beli di Hanoi Pertama itu tentu aku gak akan lewatin untuk beli kopi Jadi Vietnam sendiri terkenal dengan kopinya yang enak Makanya ada istilahnya Vietnamese Coffee yang pernah viral gara-gara ada salah satu kasus lah gitu Nah kalau yang ini tuh aku beli yang Trung Nguyen, brand Trung Nguyen Dan aku udah searching di Google sebelum-sebelumnya Kalau merek ini yang katanya paling recommended Jadi aku beli satu kotak yang kecil gini aja Aku sendiri disana udah coba minum kopinya Di salah satu cafe, ad coffee Cape Trung, kalau gak salah aku juga gak bisa sebut dengan benar bahasa mereka Cape Trung, mereka bilang kopi itu capek Capek Ya Dan memang kopinya strong banget Dan aku belum Gak tau aku sendiri bukan peminum kopi Jadi gak tau yang Arabica lah, Robusta apa bedanya Tapi kalau yang ini Rasa kopi Vietnam tuh aku belum pernah nyobain Yang sekuat ini di Indonesia Jadi kalian harus coba Harganya juga gak terlalu mahal sih Kayaknya aku juga udah lupa aku gak simpan bondnya soalnya Yang kedua itu habis kopi Teh Nah aku sendiri pecinta teh Ini tehnya merek Cozy Isinya 25 kantong Dan ini teh lotus Alias teh teratai Jadi kayaknya lucu banget gitu Aku penasaran aja sih mau coba Jadi aku beli teh Cozy ini Dan ini juga direkomendasiin beberapa temen-temen Blogger, vlogger Yang aku search sebelumnya Jadi boleh coba Selanjutnya Menemuin minuman dulu kayaknya ya Aku gak tau Aku menemuin ini di supermarket Intimax Jadi kalau aku pribadi Beli oleh-oleh itu biasanya gak Di tempat khusus oleh-oleh Aku justru belinya biasanya di supermarket Karena harganya biasanya yang paling normal lah Ibaratnya kan Itu udah gak bisa dipermainkan harganya Jadi aku selalu merekomendasiin kalian Kalau beli oleh-oleh di suatu negara Itu beli aja di supermarket mereka Karena harganya pasti gak main-main Nah aku ketemu ini Minuman black bean powder Jadi aku sendiri juga Pecinta soy milk Termasuk pecinta minuman yang terbuat dari Kacang-kacangan Nah jadi aku coba aja Beli ini Siapa tau enak Aku pernah nyobain salah satu brand Yang black bean milknya Dan itu enak banget Cuman agak pricey Yang ini Ya terjangkau Dan isinya juga lumayan banyak Ada lagi Aku beli Black sesame powder With lotus seed Oke udah pake basis Terus ada Opus seed lagi Kalau ini paketan Isinya ada 10 10 saset Mereknya Bot Meden Hudson Kayaknya ya Aku gak bisa pronounce Any Vietnamese brand Jadi sorry Kalau bisa salah Jadi kalian capture aja Potonya Oke next Ini Bantrang Dia itu rice paper Kalau misalnya kalian makan spring roll Kan kalau di Vietnam itu banyak banget makanan yang pake rice paper Itu kebanyakan mereka makan seperti ini Dan aku sendiri suka banget sama Vietnamese spring roll Karena Ya sehat lah gitu Biasanya kalau aku bikin sendiri Vietnamese spring roll itu Pakai kayak wortel yang direbus bentar Terus pake buncis Kemudian pake bihun sedikit Dan udang digulung Abis digulung Udah bikin sausnya Agak kayak pake cuka Agak asem-asem gitu Enak dong Oke aku beli lagi Dan di Indonesia tuh mahal banget Ini ada yang ukurannya lebih besar lagi dari ini Aku pernah lihat tuh harga sekitar 40 ribuan Kayak bisa sampe 60 ribu gitu Nah kalau disana tuh yang bungkusan gede Kayak cuman berapa ya Gak nyampe 20 ribu Murah banget Pagi yang kecil ini Cuman 12 ribu dong Jadi aku beli aja yang kecil Karena yang pas besar itu aku biasa kayak suka Terlalu banyak excess rice papernya Jadi aku prefer yang lebih kecil aja Next Mangbin cake Oh my god Jadi Aku sama mama beli brand yang berbeda-beda Ini mama dapet waktu itu di rest area Pas kita balik dari Halong Bay Kalau ini aku beli di supermarket Intimax Supermarketnya Vietnam Nah Dia ada dua rasa Kalau yang ini Jadi dua produk ini Mangbin cake Mangbin itu kacang hijau Yang dijadiin powder Terus dipres sampe padat mungkin Kalau di Filipina itu mirip sama polvoron Tapi kalau polvoron kan dari susu Kalau ini bahannya memang bin Kalau ini ada rasa lotusnya Aku belum coba Nah kalau yang ini Rasa Taro Kemarin tuh pas liat Ada yang rasa Green tea juga Ada bling sih Cuman aku belum coba Rasa gimana Yang udah aku coba itu rasa Taro Dan kebetulan ada Yang udah dibuka Jadi Bisa dilihat Nah Bentukannya kayak gini Ya itu Yang mirip Nah Seperti ini Jadi powdery gitu Tapi yang dipres Seperti ini Jadinya Gitu tinggal dimakan Kalau aku pribadi sih Karena aku kurang suka kacang hijau Jadi ya Aku gak terlalu doyan sih Kalau misalkan doyan Makanan olahan kacang hijau Pasti suka banget sih Sama ini Namanya apa ya Coba aku sebutin namanya Aduh Bandau Sang Khoaimun Gatau deh Pokoknya Kalian Kalau misalnya mau cari Itu gampang banget Kayak di inting Max Supermarket Itu pasti ada Rest area Sudah pasti ada Dan yang terakhir Yang paling mungkin kalian tunggu-tunggu Adalah Araban Pia Chai Atau Pia Durian Jadi Oleh-oleh Vietnam yang paling terkenal Untuk orang Indonesia Adalah Pia Durian Karena katanya enak banget Really? Aku sendiri juga belum nyobain yang ini Tapi aku udah cobainin telur asin Yang merek berbeda Yang Kalau ini kan merek yang Paling sering disebut-sebut lah Amor Indonesia itu Tan Hui Vien Tan Hui Vien Oh iya Ada drama juga Pas nyari brand ini Jadi kan Aku salah satu follower Grup Backpacker Di Facebook Nah Aku cari-cari tau deh Pia Durian Apa yang enak Mereka semua sebutin merek yang ini Tan Hui Vien ini Nah Aku udah ke Intimax Terus udah Stop di beberapa rest area Hampir gak ada yang jual Brand ini Mereka jual brand-brand Nah Kan Aku kayak random aja Sama mama Beli salah satu brand Kan dia ada yang jual Per piece gitu Kita cobain Enak juga rasanya Nah yaudah Akhirnya kita mutusin Oke deh Mungkin beli brand lain Eh ternyata Pas kita pulang dari Halong Bay Mau ke hotel kita Di pinggir jalan Ada Kiosk khusus ini Nanti aku sertain fotonya Dan alamatnya Dan kita langsung borong dong Oh Waktu itu kita nemu Sebenarnya Di rest area Pas pulang dari Halong Bay Harganya mahal 165 ribu dong Untuk isi 4 Yang ada telur asin Di dalamnya Nah kalau yang ini tuh Kayak cuman 53 ribu dong Di tokonya Langsung deh kita Aku Mama ku Tante aku langsung borong Misum beli banyak banget gitu Nah kalau ini ada Beberapa jenis Ini kan yang isi durian aja Ini kan yang isi durian aja Dan ini yang ada isi telur asinnya Ini yang 280 gram Isi 4 Kalau yang ini 400 gram Isi 4 juga 2 ini Nah sebenarnya banyak lagi Yang tanhue fina ini Banyak lagi jenisnya Ada yang warna kuning Ada yang warna hijau Aku juga gak tau bedanya apa Terus Terus kata penjuangnya sih Dia suruh yang ada Starnya di atas Kebetulan mama juga beli Sebenernya Cuman aku udah gak nemu Dimana taruhnya Aku nyobain itu Memang enak banget Pianya itu lembut Terus Ya waktu itu Yang aku dapet sih Telur asinnya gak melting ya Tapi Isian duriannya itu Asli Jadi kayak Berasa makan Pia Dengan durian asli Daging durian asli Dalamnya Dan telur asin Bayangin aja Ini udah ngiler lagi Bagi yang gak suka durian Ada dilihannya Yang ini Jadi ini Yang pandan Aku beli yang Satu saset besar Ini 100 ribu dong Ini isinya ada Berapa ya Mana ini isinya Terus ini gak ada tulis Isi berapa lagi Beratnya 500 gram Mungkin kayak Sepuluan atau Dua belasan biji Di dalam sini Ada juga yang Paket lebih kecil Bagi yang gak suka durian Bisa pilih yang Rasa pandan Atau Rasa pumpkin Nah Kalau aku pribadi Aku lebih suka yang pandan Ini juga Dalamnya ada Tulur asin Enak banget Lihat deh Ya ini yang banyak banget Bener-bener borong Masih belum punya Mama lagi gitu Oke Sekian Video oleh Oleh Vietnam Mungkin masih banyak lagi Oleh-oleh Vietnam Yang bukan makanan Seperti Ada Nanti aku show Di video ini Itu pas kita ke Rest area Kita mendatangi Tempat Kayak Apa sih Orang-orang Difable Yang membuat Kerajinan Tangan Nah aku Sangat takjub Dengan kerajinan Tangan yang itu Yang Lukisan Tapi kalau kalian Lihat lebih detail Itu adalah Jahitan benang Bener-bener Bagus banget Sayang banget Aku gak bawa Doang terlalu banyak Kalau gak Aku mau beli satu Karena itu Bener bagus banget Dan kita juga Pas beli Kan pasti membantu Perekonomian mereka juga Jadi Kalau misalnya Aku ada kesempatan Untuk ke Vietnam Aku udah pasti beli Lukisannya Terus kalau untuk Barang-barang Kayak patung-patung Juga banyak Terus kalau misalnya Kalian pengen beli Gelas kopi Vietnam Gitu juga Ada dimana-mana Gitu Boleh juga dong Kalian share Oleh-oleh Vietnam Apa aja sih Yang di luar Barang-barang Aku beli tadi Sekiranya Kalau misalnya Aku ke Vietnam lagi Aku mesti beli Gitu Ditunggu video selanjutnya ya Jangan lupa Nanti nonton juga Video vlog aku Selama di Vietnam Daaah